Langsung tindak, tidak? Iya, langsung. Sempat diwarnai aksi kejar-kejaran saat petugas berpakaian preman melakukan penertiban para pelaku pungwi yang merupakan preman di kota Palembang. 21 orang preman diamankan dan langsung digelandang ke Polres Tampas Palembang. Di bawah komando langsung kasat reskrim Polres Tampas Palembang, unit pidana umum bergerak cepat menyisir satu persatu lokasi yang banyak terjadi pungli. Di kawasan Kertapati dan Pelaju, petugas mengamankan beberapa orang pria yang diduga preman. Sementara di jalan lintas poligon, petugas mengamankan kembali beberapa orang pelaku pungli terhadap sopir truk. Sebanyak 21 orang pria langsung dibawa ke Polres Tampas Palembang untuk dilakukan pendataan. Kasat reskrim Polres Tampas Palembang, Kompol Triwayudi menjelaskan jika ini merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat yang resah dengan kehadiran pria yang sering meminta uang di jalan. Para pelaku yang diamankan langsung di data jika terindikasi ada catatan pidana akan diproses. Pembah, Perasa Tampas Palembang untuk melakukan kegiatan penertiban petugas-petugas pria-petugas pria, preman-preman yang sudah banyak masuk info dari masyarakat, Keluhan dari masyarakat bahwa banyak terjadi praktek-praktek pungli terkait parkiran Nah ini memang beberapa kita sudah cek semua dari seluruh kota Borembang Ada yang daerah Ketapati, Laju, Perah, terus sampai kita putar sampung usit dua Dan seluruh daerah-daerah yang memang penyakit dan memang penyakit adanya pungli terbiara Bang ada dugaan nyeter ke oknum gak bang? Kita sedang dalami nanti apakah di belakang ini ada oknum polisi Ataupun mungkin dari stasi lain Ataupun memang murni mereka inisiatif sendiri Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman M. Febrian, PBTV mengabarkan